Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indrawati meminta tiga Direkturat Jenderal di Kementerian Keuangan untuk bisa bersinergi mengelola keuangan negara untuk menghasilkan kualitas APBN yang lebih baik. Dijen itu adalah anggaran perbendaharaan dan perimbangan keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menantang tiga Direkturat Jenderal di Kementerian Keuangan berani melakukan beberapa hal untuk bisa bersinergi mengelola keuangan negara untuk menghasilkan kualitas APBN yang lebih baik. Pertama, Sri Mulyani meminta lokasi belanja yang dianggarkan dalam APBN perlu benar-benar diawasi dengan membentuk suatu sistem yang memperjelas tugas dari daerah untuk memastikan belanja di daerah benar-benar sesuai dengan tujuan awal. Kemudian Sri Mulyani ingin APBN dibuat sebagai katalis untuk swasta bisa masuk. Setelah itu dia minta pengelolaan keuangan bisa diinformasikan kepada publik dengan baik. APBNP dan komitmen dan mereka akan melaksanakan, tadi yang disampaikan sudah ada kontraknya dan ada pembayaran berdasarkan delivery, ya itu harus kita lakukan. Kita tidak di dalam posisi hari ini untuk memilah-milah lagi. Namun tentu saja seluruh komitmen yang bisa dilaksanakan dan memang ada kewajiban membayar ya kita lakukan. Untuk daerah-daerah juga begitu. Namun kita akan makin menegaskan dan menekankan pentingnya delivery. Jadi kita akan mengatakan pembayaran hanya akan diberikan apabila ada bukti telah dilakukannya dan telah tercapainya program-program yang memang mereka ingin sampaikan. Sehingga dalam kriteria untuk pencairan anggaran itu akan betul-betul dikaitkan dengan kinerja dan apa yang ingin dilakukan. Ini yang akan terus kita disiplinkan dan perbaiki. Ini bukan sesuatu yang baru, kita hanya ingin mengatakan bahwa tanggung jawab kita semua untuk menggunakan anggaran sejarah.